Saya jual mobil, beneran. Serius? Alhamdulillah, online ya. Dia udah punya platformnya, udah punya marketplace-nya ya. Sambil dia kuliah, dia dosennya jadi konsultannya. Bukan sekedar pengajar brandku ini. Bagaimana strateginya? Jadi bukan sekedar membeli pelajaran, tapi sekaligus membimbing. Di awal ini Pak Retom, mungkin boleh diceritakan sejarah berdirinya kampus ini seperti apa? Jadi kampus ini berdirinya di bulan Juli 2019. Ini masuk tahun keempat. Mengapa kampus ini didirikan? Jadi kan memang Karla Group, kita sudah tahu ya, itu selain di dunia bisnis, juga punya Yayasan Haji Karla yang membawa sekolah Islam Atira. Oke. Jadi sebenarnya ini pengembangan kalau dari sisi pendidikan. Oke. Jadi setelah TK, SD, SMP, SMA, kita buat perguruan tinggi. Nah kemudian pada saat menentukan ini perguruan tinggi, apa yang kita buat nih? Iya. Ada yang menarik nih, jadi waktu itu obrolan dengan Ketua Yayasan Bupati Makala dengan Pak JK. Iya. Nah kita, karena kita Kala ini kan bisnis. Betul. Jadi kita ya masuk ke situ, kampus bisnis. Iya. Nah kemudian mengapa nih buat kampus bisnis? Nah waktu itu saya ingat sekali tuh Pak JK, kita harus mendorong ke depannya ini banyak bisnis-bisnis yang berkembang. Oke. Jangan cuma Kala Grup atau Boswa Grup atau yang lainnya, tapi banyak grup-grup barulah yang tumbuh di Sulsel ini. Karena ya kita semua sadar masyarakat butuh lapangan kerja, pengangguran banyak ya. Kemudian ekonomi kalau mau maju ya ditentukan oleh entrepreneur ya. Iya. Kalau negara mau maju itu juga ditentukan oleh entrepreneur. Kita secara hitungan itu baru 3% tuh ya secara data ini ya. Iya. Yang memang korporasi. Yang memang korporasi. Nah kalau yang bagus itu kan kayak Singapura tuh 12%, memang masih jauh. Betul. Nah itu sih sebenarnya awal, jadi niatnya sangat mulia menurut saya ya Pak JK, Bu Ima itu awal itu. Iya, kita ingin berbagilah ya. Jadi apa yang kita sudah lakukan di Kala Grup. Sekarang kan Kala Grup itu 70 tahun. Oke. Kita bagaimana itu kita share secara formal ya. Nah kita juga nanti kembangin yang non formalnya ya. Tidak hanya formal. Nah kemudian hal lain, karena fenomennya begini nih. Iya. Kan sebenarnya banyak kampus ya yang berguruan tinggi. Iya. Tapi kan kita selalu melihat kalau bicara kayak ekonomi lah supply and demand ya. Kebetulan saya juga sebelum ditugaskan di kampus, saya di perusahaan di bagian SDMnya Kala Grup. Nah kan kita membuka lolongan itu kan yang dicari 100, yang melamar bisa 5.000. Iya. Itu dibung beludak lagi. Supply demand ini kebutuhan 100, supply nya 5.000. Iya. Nah kan konsekuasinya pasti banyak yang tidak diterima. Betul. Ya banyak yang tidak diterima. Artinya apa? Persaingan sangat ketat. Iya. Terus yang kedua, potensi pengangguran besar. Kan itu tuh fenomenanya tuh. Betul. Jadi, bagaimana cara saya mengatasi ini nih. Nah itu yang kami pikirkan. Kalau misalnya persaingan sangat ketat, ya mau tidak mau diikatkan daya saing. Oke. Ya jadi lulusan kita harus punya daya saing bagus. Nah terus yang kedua, pengangguran sangat besar. Ya buka lapangan kerja. Kan itu seharusnya. Itu seharusnya. Jadi akhirnya kami waktu itu. Dan awal kata Bu Ketua Yayasan. Udah jadi dua ininya nih. Calon pengusaha dan calon profesional. Oke. Calon pengusaha dan calon profesional. Kalau calon profesional kan daya saingnya bagus tuh. Dia bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Dan dia bukan sekedar level staff ke depannya. Tapi dia bisa sampai ke profesionalnya. Kalau calon pengusaha ya dia buka lapangan kerja. Itu sih lawannya ya. Jadi ini udah sudah apa? Masuk tahun keempat ya. Tahun keempat ya. Sudah mendiri. Kampusnya calon pengusaha muda di Indonesia. Profesional. Nah itu saya dua yang kita ini ya. Ini untuk di Calon Institute sendiri. Ada berapa program studi yang di. Ada empat ya. Yang kita jadi. Pertama ya kewirausahaan. Karena memang bisnis ya. Kewirausahaan. Jadi ini yang awal yang istilahnya. Core nya ini. Karena kita tadi Calon. Terus yang kedua bisnis digital. Bisnis digital. Karena teknologi nih harus masuk teknologi. Oke. Kemudian yang ketiga. Menejaban retail. Ini kan juga bisnis yang paling mengwarnai hidup kita ya. Orang mau belanja. Mau makan mau apa-apa semua tuh. Retail itu masa tuh. Yang keempat. Sistem informasi. Sistem informasi. Jadi ini teknologi disitu tuh. Jadi bagaimana eranya ya. Eranya kan sekarang. Internet of things. Artificial intelligence. Ya semua gitu lah. Disitu di. Dibahas. Jadi memang ada empat. Empat program studi yang menjadi. Andalan dari. Kala institusi. Dari. Dari keempat program studi ini. Sejauh ini. Di tahun keempat ini. Sudah. Jumlah. Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Sekitar. 150 orang. Empat angkatan. Memang yang paling banyak tuh. Di kewirausahaan. Paling banyak. Di kewirausahaan. Nah. Memang kan itu. Brandnya kalah ya. Ya. Kewirausaha. Nah. Kemudian. Yang menarik memang sih. Baru yang kedua. Bisnis digital. Karena itu juga. Eh. Eranya juga. Wih digital ini ya. Oke. Di tahun keempat ini. Apakah sudah ada. Mahasiswa hasil dari keluaran. Kalah institusi ini. Kita. Belum. Karena. Nanti di tahun. Akhir tahun ini. Oh akhir tahun baru. Baru mereka semester tujuh ya. Oke. Jadi ini memasuk semester delapan. Oke. Kan kita. Beda sama negeri. Mulanya sedikit lebih lambat ya. Biasanya kalau swasta itu. Oke. Maret. Nah. Ini kira-kira. Ya. Semoga di bulan sebelas-dua belas. Sudah lebih sudahnya lah. Sudah. Oke. Nah. Di. Sulsel sendiri ini. Pak Rektor. Khususnya di Makassar ya. Jadi memang. Eee. Di Makassar ini ada beberapa banyak perguruan tinggi. Khususnya di bidang. Kewerusahaan. Bidang. Ekonomi. Bidang bisnis. Nah. Kira-kira. Yang membedakan kalau institut dengan perguruan tinggi. Jadi. Bisnis yang ada di Makassar itu. Apa kira-kira perbedaannya? Jadi ada beberapa hal yang kita coba. Jadi semacam value proposition keunikannya ya. Nah. Yang pertama. Kita. Eee. Mencoba menjadikan kala grup sebagai laboratorium. Belajarnya. Laboratorium belajarnya. Ya. Jadi. Bukan laboratorium di kampusnya. Besar laboratorium ini. Kampusnya kecil tapi labnya besar. Oke. Nah maksudnya apa. Eee. Dosen itu bisa mengakses. Eee. Eee. Semua unit usaha yang ada. Untuk jadi bahan belajar. Oke. Jadi. Kadang baru semester 1. Ada mata kuliah pengantar bisnis. Setelah teori-teori. Langsung dibawa ke. Toyota. Jikalang misalnya ya. Langsung prakteknya. Langsung kita lihat. Oke. Kemudian. Misalnya. Ada mata kuliah. Terkait IT. ICT. Itu langsung malah ditempel ke di kantor kalah guru di bagian ICT nya. Dia kayak. Kayak staffnya itu manajer ya. Ikut ke merasakan rapat-rapatnya dan sebagainya. Jadi itu yang. Itu yang pertama tuh yang. Istilahnya. Eee. Bahwa betul-betul. Eee. Teori dan praktek itu. Eee. Kita coba. Imbangkan ya. Jadi mungkin. 60 teori. 40% praktek lah ya. Tapi. Praktek dalam arti. Terintegrasi. Oke. Sekarang MDKM ya. Kita dari awal tuh. Sudah kita. Dibuat seperti itu. Nah yang kedua. Dosennya. Dosennya itu kita padukan. Praktisi dan akademisi. Praktisi dan akademisi. Iya. Jadi. Pada saat pendirian pun. Dan sekarang pun. Kita punya dosen itu. Gak semua. Akademisi yang direkrut. Tapi juga. Dari manager. Bahkan ada direksi yang. Jadi dosen. Oh ada juga. Direksi dari perusahaan. Saya juga kan dari perusahaan. Iya. Jadi saya juga dosen ya. Jadi saya kan. Background saya. Di color group. Sepuluhan tahun kan. Itu di perusahaan ya. Jadi. Jadi itu kan menarik tuh. Pada saat kita mengajar. Bukan sekedar. Knowledge ya. Tapi. Ada experience. Betul. Ya. Kami ada pengalaman. Gimana membangun ini. Bisa-bisa cerita. Betul. Apa yang sudah dilakukan. Begitu ya. Ada experience nya. Oke. Yang juga menarik tuh. Jadi. Misalnya. Ada kami punya beberapa dosen ya. Di. Pak Saipul itu. Direktur ya. Si Ivo nya. Kala Oto. Dia belum menangani. Kala Toyota. DJU apa segala itu. Itu dosen itu. Jadi mengajar. Mengajar di kelas. Mas. Jadi mahasiswa bisa langsung. Berinteraksi. Mendengar pengalaman. Dosen nya betul-betul. Orang yang punya pengalaman. Iya. Lagi ditandang sama yang akademisi. Kan kalau akademisi. Kuat konten ya. Betul. Kuat konten. Kuat teori. Kuat jurnal. Kuat penelitian. Nah ditandang sama praktisi. Jadi kayak saya misalnya. Ada mata kuliah yang juga saya ampun nanti ini. Ya. Terkait. Corporate. Responsibility and ethics. Saya ditandang sama dosen akademisi. Saya corporate. Apa. Corporate responsibility. Saya. Berapa tahun. 6 tahun. Menangani CSR nya kalau grup. Jadi saya punya. Saya punya experience ya. Betul. Nah tapi kan ada yang. Yang dampingi. Yang punya teori. Ya. Itu tuh. Jadi itu yang kedua tuh. Jadi. Kita memang. Bagaimana memadukan itu. Terus yang ketiga. Dalam. Proses belajarnya. Ya. Misalnya ya. Kita punya. Apa silahnya itu ya. Mata kuliah. Mata kuliah jangkar. Ya. Di tiap semester dan tiap tahun. Misalnya di tahun pertama. Oke. Perkuat dulu. Personal development nya. Jadi bagaimana. Itu maka ketua kuliah umum. Itu semua. Anak-anak itu harus. Tahu dirinya. Mau kemana dan sebagainya ya. Karena kalau itu gak tuntas. Susah gitu. Ya. Tuntas. Kalau gak tuntas. Susah. Itu. Kita. Ada psikolog. Ya. Ada. Career development center kami itu dipegang oleh psikolog. Dan dia itu. Yang memonitor itu semua. Karirnya. Apa. Rencana belajar dan sebagainya. Ya. Sesuai yang ada. Itu yang ketiga. Jadi secara personal. Kita betul-betul. Tidak sekedar akademik. Tapi juga. Personal development nya. Kita lihat. Kemudian yang keempat. Dalam proses belajarnya. Kita coba. Karena tadi ada praktisi dan akademisi nya itu ya. Jadi. Ujian nya pun beragam. Jadi tidak melulu harus paper and text pencil. Hasil. Bahkan misalnya. Matakuliah apa itu ya. Bisnis itu ya. Dia punya produk bisnis. Misalnya. Oh. Pameran anak-anak itu. Pameran. Oke. Itulah ujian dia. Jadi tidak. Tidak. Tidak harus. Menjawab pertanyaan. Enggak. Jadi. Kemarin. Ada tuh ya. Kata bulan lalu. UTS. Pemata kuliah apa. Bisnis development apa. Jadi anak-anak itu memamerkan. Apa yang. Hasil produknya. Produknya. Dan. Dia sudah jalankan. Saya kaget ya. Ada anak-anak yang. Kok apa bisnis semua. Saya jual mobil. Ada ya. Serius. Ada. Online ya. Dia udah punya. Udah punya platformnya. Udah punya marketplacenya ya. Oke. Saya lupa namanya apa. Udah ada yang percetakan. Dia. Cetak. Dia desainernya. Dia apa ya. Iya. Kemudian. Ada yang ke. Makanan. Ada ke. Pakaian. Ya. Ada macam-macam. Jadi. Nah itu semua. Jadi. Maksudnya apa. Kita dorong. Terutama kalau dia produk kerusahaan ya. Iya. Mereka. Kuliah itu. Dan sudah. Merintis. Bisnis. Iya. Nah. Apa yang terjadi. Sambil dia kuliah. Dia. Dosenya jadi konsultannya. Gitu. Bukan sekedar. Pengajar. Eh. Bagaimana nih. Branding. Brandku ini. Apa gitu ya. Bagaimana sertingginya. Jadi. Itu. Jadi bukan sekedar. Membeli pelajaran. Tapi. Sekaligus membimbing. Iya. Ada pendampingan. Ketika mahasiswa perlu bertanya. Misalnya. Bisa langsung ke dosennya. Bisa langsung. Kasus real di bisnis. Dia. Misalnya ya. Yang sudah punya bisnis tuh. Nah. Kalau yang misalnya. Belum punya bisnis. Nah. Memang kita. Pendekatan yang digunakan itu. Eh. Kita lagi dorong nih. Case study. Studi kasus. Studi kasus ya. Jadi. Dosen wajib menyusun. Buku aja bersama-sama. Berbasis studi kasus. Dan kita. Eh. Dilatih. Didampingi profesor. Dari SBM ITB. Oke. Dan itu. Standarnya Harvard dia pakai. Jadi. Saya. Hari Jumat lalu ya. Itu. Berapa orang tuh. Presentasi. Studi kasus yang dia akan buat. Iya. Kasih masukan. Kasih revisi. Oke. Dan studi kasus ini pun. Eh. Kita akan nanti juga ambil tuh. Kasus-kasus yang ada dikala grup. Untuk dibuat narasinya ya. Iya. Jadi bahan belajar. Jadi kan. Kalau seperti itu. Istilahnya. Pembelajaran akan kontekstual. Bukan sekedar tekstual. Jadi kontekstual itu. Ya. Up to date ya. Real ya. Dan. Tidak. Ya. Kalau teori kan. Hehehe. Perlu ya. Tapi. Dia perlu. Disupport oleh. Kontekstual. Istilahnya. Tuan teaching learning. Nah. Yang berapa. Kemudian. Hal lain. Kita bisa. Jadi. Misalnya. anak-anak itu. Sebelum lulus. Ada ijazah. Itu kan normal ya. Kemudian. Ada namanya SKP. Itu juga normal. Nah. Kita tambahkan ini. Jadi. Baru kayaknya minggu lalu. Deminggu lalu ya. Ya. Mereka. Ikut. Assessment. Ala. Karyawan Kala Group. Oke. Jadi. Dia nanti ada sertifikat. Assessment nya. Kalau misalnya. Hasilnya itu. Bagus. Ya. Dia bisa pakai itu. Langsung. Langsung mendaftar. Apakah Kala Group. Bukalowongan ya. Yang assessment. Orang-orang Kala Group. Bukan dosen. Kampus. Dia ngetes. Orang-orang. Orang-orang. Kala Group. Bukan dosen. Kampus. Jadi ngetes. Orang perusahaan nih. Nanti dia ada hasilnya. Kalau misalnya. Bagus. Ada hasilnya. Job fit. Fit secara. Untuk job. Nah. Ada lowongan. Di anak perusahaan Kala Group. Dia bawa itu. Sudah teruji nih. Ya. Jadi tidak sekitar IPK. Sama ijazah. Tapi. Oh ini nih. Kalau misalnya. Itu kan lulusnya. Misalnya bulan Oktober. Baru dasar ember. Kan masih lama tuh. Ada yang masih kurang. Ya. Nah. Kita. Oke. Dina lagi. Ya. Kita yang dari. Career development center itu. Nanti yang melihat. Kamu kompetensinya. Kalau disitu kan. Bukan lagi. Bukan lagi mata kuliah. Tapi sudah bicara. Kampus kompetensi. Eh. Kayaknya kompetensi ini. Kamu masih kurang. Yuk. Kita coba. Latih asah lagi. Ya. Nanti. Kira-kira mau jangan lulus. Assessment lagi. Jadi. Menarik tuh. Tanya. Kalau mau jadi profesional. Dibuat seperti itu. Ya. Kalau mau jadi. Tadi ya. Pengusaha. Nah. Kita juga. Dorong. Ke arah sana. Oke. Itu yang ini ya. Kalau yang lainnya. Apalagi. Kira-kira ya. Yang sedikit berbeda. Ya. Ya memang. Eh. Kayak yang kemarin ya. KKN. Ya. Nah kita kakaknya. Ada dua pola. Ada yang ke desa. Yang umum kan ke desa ya. Umumnya ke desa. Nah ini di perusahaan juga. Oke. Jadi mereka langsung. Tiga. Berapa bulan itu ya. Eh. Selama KKN itu satu bulan lebih. Malah ada yang sampai tiga bulan. Selain lemagami juga. Itu langsung diker. Kayak karyawan. Kayak karyawan. Kayak karyawan. Kayaknya kayak karyawan ya. Iya. Jadi apa kekerjaan ini Pak. Bagian ini. Jadi saya datang kita di BGU. Di KALA Logistik. Iya. Mereka bagian di finance-nya. Keuangannya. Bagian di. Macem-macem loh ya. Di PDC juga. Dipunya Toyota yang spare part ya. Jadi mereka merasakan langsung. Dan nanti dia buat ripoknya. Ada ujian KKN-nya. Selain di desa ya. Kalau di desa. Mereka. Kita dorong. Jangan cuma ngecat. Batas kota ya. Sama. Apa. Nama jalan. Tapi ilmu yang kamu belajari. Apa yang kamu bisa. Eee. Web aplikasikan. Nah. Kemarin. Menarik tuh. Kami di Maros ya. Di desa Sudirman. Dekat. Kostrak disitu ya. Saya sempat juga lihat. Jadi apa kok ini. Ya kita survei dulu. Oh. Wanya produknya orang-orang kampung. Tapi. Susaki dijual. Apa ini. Ya digital marketing. Diajarin. Bagi. Medsos. Kan jurusannya ada ya. Betul. Diajarin key. Internet. Apa segala. Jadi. Apa ilmu anak-anak ini. Dia coba. Aplikasikan di lapangan. Oke. Jadi. Menarik sekali. Jadi sistem pembelajaran yang. Pembelajaran yang diterapkan. Kalau institut ini. Memang. Beda dari. Perguruan-perguruan tinggi. Yang ada di Makassar. Jadi. Jawa umurnya. Jadi. Apa. Saya agak tertarik. Ini terkait dengan. Hasil. Keluaran. Dari. Kalian institutnya. Itu. Otomatis. Sudah siap pakai. Jadi. Sudah bisa. Bersaing. Dengan. Punya kualitas. Yang bersaing. Nah. Kalau di mahasiswa yang ada. Di Kalian institut sendiri. Rata-rata. Dari. Sulawesi. Atau ada dari. Itu. Sebarangnya. Ada. Ada sempat. Ada dari Jawa itu. Tapi memang. Kalau saya lihat. Mungkin ada. Dia orang sini. Dia kuliah SMA di sana ya. Jadi. Dia memang. Mayoritas. Masih Sulusal. Tapi. Sebenarnya. Daerah lebih banyak dari Makassar. Jadi. Itu ya. Daerah lebih banyak dari Makassar. Saya lihat. Ada datanya itu. Kemudian. Kalau yang Sulusalnya. Juga sudah meluas. Kalimantan juga sudah ada. Meskipun belum banyak. Oke. Ada data yang kami punya. Dan. Nah. Ini juga mungkin nih. Kami. Melihat. Kan. Kayak di daerah ya. Ya. Itu kan banyak. Pengusaha-pengusaha. Ya. Dia harus menyiapkan generasi keduanya. Oke. Silahkan second generation. Begitu ya. Orang sitrap. Ya. Pengusaha beras. Pengusaha telur. Apa segala ya. Itu kan. Kadang. Gak berkembang gitu. Itu bisnis. Kalau anak-anaknya gak siap. Ada beberapa. Mesok kami itu. Ada yang. Seperti itu. Jadi. Apa. Oh iya. Bapak saya penjual pedagang beras. Misalnya. Atau apa. Dia. Ayo. Disini nih. Jadi. Istilahnya. Belajar disini. Sambil. Ini nih juga. Apa. Harapannya nanti. Kalau dia melanjutkan bisnis. Bapaknya. Dia siap lah jadi generasi kedua. Oke. Itu juga. Yang saya lihat. Jadi sumber. Kalau yang luar daerah itu ya. Jadi anak-anak. Misalnya. Oh. Pindrang Sudrop itu kan. Lumbung Padi. Mereka sebenarnya. Tunggu generasi kedua. Untuk. Usaha. Ada juga di Makassar. Oh iya. Jadi itu penting itu. Karena. Biasanya. 70% bisnis itu. Mati di generasi pertama. Ya. Terus. Ini untuk. Syarat untuk. Berkuliah di. Kalian sini. Seperti apa itu. Syarat. Syarat. Syarat umum aja ya. Maksudnya. Kita buka pendaftaran. Mereka registrasi. Nanti ada tes ya. Oh iya. Tesnya. Tesnya. Kayak. Kayak DPA lah ya. Jadi. Tidak apa-apa. Umum. Oke. Ada wawancara. Nah wawancara juga penting nih. Jadi. Kadang. Eh. Dia di awal. Salah. Salah. Paham prodi yang ada. Oke. Nah kita gali. Nah kita gali wawancara ya. Kayaknya. Tidak cocok di prodi itu. Ya. Kasaran kami pindah prodinya. Nah kami gitu. Jadi. Iya. Hmm. Jadi itu. Dan itu menarik menurut saya. Kadang yang wawancara misalnya gini. Eh. Dia mau daftar. Eh. Sistem informasi. Dia wawancara itu ke prodi itu sistem informasi. Iya. Tapi ke prodi ini. Eh. Dia harus mampu menjadi. Eh. Eh. Apa. Konsultan anak ini. Oke. Dia gali. Ini disimpulkan. Tidak cocok di prodi lain. Cocoknya di prodi lain. Nah. Kewirausahaan. Atau bisnis digital. Meskipun. yang mahasiswa tadi. Mau ke prodi dia kan. Ya betul. Enggak boleh egois. Enggak boleh. Jadi saya enggak. Jadi yang kita pikirkan. Anaknya. Nah yang mau belajar. Anaknya ya. Kalau enggak cocok. Jangan. Nah. Potensinya dimana. Prodi itu yang. Iya. Sebaiknya diambil. Itu ya. Itu proses yang. Jadi kita wawancara. Tadi ya. Tapi kalau kayak tes. Misalnya. Bukan jimburni. Tergantung. Tipe saingnya ya. Bukan jimburni. Kelulusan. Tapi lebih ke melihat. Pemetaan potensinya. Oke. Nah. Sejauh ini. Pak Rektor. Ada tidak program yang. Telah. Atau akan dijalankan. Untuk kalah institut ini. Dalam hal. Misalnya. Pengembangan kampus. Ada tidak program-programnya. Atau. Inovasi yang. Telah dilakukan. Untuk pengembangan kampus. Seperti apa. Iya. Jadi baru tadi nih. Baru tadi kami launching. Satu Maret ya. Baru tadi jam. Sembilangan. Sampai jam sepuluan itu. Kita. Membuat. Kalah institut. Learning and development. Learning and development. Nah. Ka Elite namanya ya. Ka Elite. Jadi. Itu sebenarnya. Dasarnya begini. Eh. Bahwa. Eh. Kampus itu kan. Tidak boleh jadi menara gading. Oke. Ya dia harus bermanfaat ke masyarakat. Oke. Jadi istilah kami itu. Hilirisasi kepakaran. Eh. Akademisi. Ke dunia usaha dan industri. Oke. Dan kita buat layanannya. Eh. Kita buat layanannya. Eh. Layanan. Training dan konsultansi. Jadi misalnya. Eh. Ada UMKM. Atau ada perusahaan. Yang sudah. Lumayan besar. Tapi mungkin pengembangan SDM nya. Belum bagus. Nah. Kita bisa support. Dan itu. Eh. Timnya. Eh. Adalah. Nanti dipadukan. Dari tim trainer. Yang ada di Kala Learning Center. Ya. Ternang Kala Group. Saya hampir 10 tahun. Memimpin. Kemenan center itu. Nah. Ditambah dasen-dasen. Jadi itu. Layanan kami. Hilirisasi kepakaran tadi ya. Dan bagaimana. Selaras dengan yang tadi. Misi. Pak JK. Bu Imbaya. Kita mendorong. Tumbuhkan itu UMKM. Bisnis-bisnis yang ada. Yang sudah ada. Ya. Itu yang baru tadi tuh. Di. Kami launching. Ya. Kemudian. Sebelumnya ada inkubator. Itu juga. Itu sudah jalan gitu. Jadi malah. Bulan lalu. Kita adakan. Lomba. Ide bisnis. Untuk anak SMA. Ya. Dan yang menang. Selain hadiahnya. Kita kasih. Buat untuk jualannya nih. Jadi dipakai di sekolahnya. Oke. Jadi ada kemana saya lihat. Dari. Dari. Apa mana. Ya PS ya itu ya. Serwako ya. Wih ada yang botolnya. Dia pakai gitu. Jadi hadiahnya. Kita gak kasih. Uang saja ya. Tapi ada berupa barang. Yang dia gunakan. Untuk betul-betul. Itu. Kan di ide bisnis itu. Dia berpikir. Dia mau produknya apa. Ya. Secara keuangan. Secara market. Secara apa segala. Oke. Gak cukup. Kamu cuma. Berteori. Jualan kok. Dia jualan di sekolahnya kok. Wih. Bagusin nih. Jadi. Kita kasih gitu. Jadi dia. Apa. Kayak. Boots. Jualan itu ya. Itu kemarin tuh. Lomba. Ide. Bisnis. Jadi anak-anak. Apa namanya. Anak-anak SMA itu ya. Kita dorong tuh. Nah itu incubator. Itu yang tengah nih. Incubator bisnisnya. Dan termasuk. Ini untuk eksternal. Dari itu. Pasti internal. Pasti sangat dilayangi. Iya. Jadi anak-anak bisnis yang. Kuliah yang mau bangun bisnisnya. Nah itu nih konsultannya disitu. Oke baik. Ini kan. Pak Rektor. Era sekarang. Era digitalisasi. Nah ini tentunya. Peluang ini. Tahun ini. Kalau institut. Tentu punya pandangan tersendiri. Terkait dengan. Era yang. Sementara kita jalani. Kira-kira. Apa pulau yang bisa ditangkap. Kalau institut. Dia digitalisasi. Iya. Jadi. Nah ini. Baru tadi tuh. Belum saya datang kesini. Iya. Kan sekarang. Artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Ini sangat berkembang nih. Oke. Nah. Kami. Dosen. Tadi ada dosen pak. Ini pak. Kami ajukan. Matching fund. Ke daerah reka. Yang penelitian. Tapi harus ada kolaborasi industri. Alhamdulillah lolos tuh. Nah ini masih step 2. Nah itu. Smart home misalnya. Oke. Jadi kami kan punya barugai perumahan tuh. Nah gimana caranya nih. Perumahan ini. Tidak sekadar rumah biasa. Ya. Tapi ada smart home. Nah itu masuk lah disitu. Dosen kami. Ada dosen yang di keberusahaan. Dan di sistem informasi masuk tuh. Jadi teknologinya juga masuk. Jadi. Itu salah satu ya. Di era ini. Nah kemudian. Nah tentu yang lain. Kita juga lihat. Misalnya. Mungkin kalau smart parking udah sering ya. Jadi kan. Itu bisa gak tuh. Dikembangkan lebih cerdas lagi. Ya. Ditau dimana kosongnya. Bahkan sampai. Dengan modul lah tuh. Kita udah ada apa namanya. Recognition dari. Ya. Apa ya. Jadi. kan sekarang. Kalau orang masuk masih dihitung-hitung. Ini gak usah. Oke ya. Jadi orang masuk langsung teruskan. Masih langsung langsung langsung. Hitung. Kemudian. Berapa orang di dalam ya. Dan sebagainya lah. Itu. Sudah ada tuh dosen kami yang. Mengembangkan teknologinya. Ya. Dan itu. Kami lagi. Sudah komunikasi juga nih. Untuk pengaplikasiannya di. Ya. Terutama di lingkup. Ecosystem Business Scala Group ya. Ya. Yang awal nih. Yang kita edikan. Jadi. Menarik tuh. Di sisi-sisi teknologi itu. Artificial Intelligence ya. Ya. Memang. Saya suka juga wawancara. Apa yang kamu teliti lebih jauh. Ya. Dikaitkannya dengan teknologi. Ada tadi tuh yang itu. Oke. Oke. Untuk 2023 ini sendiri. Target dari. Karena institusi ini. Seperti apa. Misalnya. Apakah akan ada membuka. Prodi baru lagi. Atau apa. Dan sebagainya. Kita. Karena ini kan. Baru. Fase. Institutional Building ya. Artinya. Pemantapan dulu nih. Karena baru. Belum pada lulusan. Ya. Jadi kita sekarang. Target. Kedepan ini. Dorong. Akreditasinya selesai. Oke. Ya kan. Sudah kan. Gak boleh kalau belum akreditasi. Ya. Jadi institusi. Sama prodinya. Kita udah. Proses ya. Sudah ada. Iya. Malah ada yang sudah ada hasil. Meskipun belum visitasi ya. Itu sudah keluar. Empat prodi yang ada itu sudah keluar. Nah yang. Yang institusi ini nih. Yang. Kita. Sudah submit juga. Ininya. Yang pertama. Yang pertama. Jadi memang. Eee. Untuk buka prodi. Nanti kita lihat. Eee. Mungkin. Setelah. Tahun kelima ya. Atau. Eee. Kesana. Masuk di fase kedua. Oke. Kita akan coba cermati. Apakah kita buka prodi baru. Atau. Misalnya. Yang sempat kepikir itu. Oke. Kita buat. Eee. Mba. Mba. S2. Oke. Tapi yang Mba nya ya. Tapi kan itu. Itu salah satu juga. Kedepan. Kita ingin kembangkan. Ya. Mba kan bisnis ya. Ya. Jadi. Itu sudah kita ada mitra. SB MITB ya. Di Bandung. Mereka punya Mba program. Yang mereka siap. Yang mereka siap. Untuk. Berkolaborasi. Tapi saya bilang. Tunggu dulu. Kita bereskan dulu yang. Basic ini. Setelah itu. Baru. Siapkan gedung kita. Insya Allah. Lantainya. Masih ada 6 lantai kosong. Yang bisa dilakukan. Oke. Terakhir ini. Pak Rektor. Alasan Masih Soto. Berkulian di. Kalau di situ. Seperti apa. Ya. Ya tadi saya katakan. Jadi kan. Eee. Ada pesannya tuh. Pak Andi Lukman ya. Kepala LLDT. LLDT. Ya. Nilai 9. Saya sangat ingat itu. Kata dia. Eee. Jangan sampai. Eee. Kita buat berguruan tinggi. Bukan mahal berupa hal. Atau berdosa. Kata dia. Apa maksudnya ini. Pak Andi ini. Ya. Karena kita menghasilkan pengangguran. Ya. Orang sudah keluar biaya. Ya. Dan sebagainya. Eee. Istilahnya jangan sampai menghasilkan useless generation. Ya. Kita kan maunya. Eee. Apa namanya. Useful. Ya. Useful generation. Nah itu yang tadi. Jadi. Bahwa. Eee. Apa namanya. Ya kita akan dorong tuh. Bahwa masuk kesini. Tidak sekedar berkuliah. Tapi kita memang. Eee. Dia ada kualifikasi. Sarjananya. Oke. Nah dia juga harus punya. Kompetensi. Tadi ya. Ujian kompetensi. Terus yang ketiga ada sertifikasi. Ada sertifikasi. Nah itu tuh yang. Harus dimiliki tuh. Ya. Kualifikasi. Eee. Kompetensi. Sama sertifikasi. Nah itu. Eee. Kita siapkan. Ya. Ada tadi jasanya. Ada asesmennya. Ada kita juga. Eee. Eee. Kerjasama LSP. Oke. Lembaga sertifikasi profesi. Nah jadi. Harapannya. Ya tadi itu ya. Ya lulus. Ya semoga. Eee. Dia punya daya saing tinggi. Betul. Dan punya. Kalaupun enggak. Ya bisa. Mampu membuat. Eee. Lepangan apa. Eee. Lepangan kerja baru. Oke. Ya yang. Ya semampu dia dan. Alhamdulillah ada ada Pak ini. Saya baru ingat. Kami punya Mahiswa ya. Karena pertama. Itu sudah berani investasi sampai hampir empat ratus jutaan. Empat lima ratus jutaan. Dia buat pabrik Kopra. Ya. Ya. Di solusi barat. Solusi barat. Jadi luar biasa tuh. Jadi dia berani. Eee. Cari kredit bank ya. Dia gunakan obanya. Untuk. Ya itu. Untuk. Itu tadi. Semangat itu. Semangat itu. Semangat usahanya. Selain tadi. Baik. Baik. Maksudnya banyak Pak. Untuk bincang-bincang singkatnya. Semudahan. Bukan segala urusan. Dalam memimpin. Kalau bisa dilancarkan. Wah. Ada satu mungkin Pak. Yang perlu saya sampaikan juga. Kami ada beasiswa. Oh ada beasiswa. Nah. Menarik nih. Perlu disimak juga ini. Gimana cara dapat beasiswa. Nah. Beasiswa ini. Itu. Kita baru tadi saya lihat ininya ya. Kita siapkan untuk 13 orang. Beasiswa. Jadi kita 4 prodi ya. 1 prodi 25. Rata-rata juga. Cukup. Kuotanya 100 orang. 100. Jadi kenapa nggak banyak. Biar bisa termonitor. Persen-persen ya. Oke. Dan memang. Kami kampusnya memang. Istilahnya kecil. Tapi. Bipinya besar ya. Nah. Tadi ada beasiswa. 13 orang tuh. Jadi kan lumayan tuh. Dari 100. Lebih dari 10%. Ya. Ya. Lebih dari 13% ya. Kita. Ya. Ada base of full. Kalau dia masuk di kriteria. Selama kuliah nggak bayar. Nah. Sekarang sudah ada hampir 20 orang itu. Yang peangkatan. Ya. Yang itu menikmati itu. Nah ini ada kita tambahkan. Terus ada juga. Yang. Misalnya dia. Subsidi SPP 50%. Oh. Jadi dia. Misalnya SPP nya 10 juta. Dia hanya bayar 5 juta. Nah. Ada juga yang 75. 25%. Itu ya. Jadi total 3 kategori ini. Nanti nih yang. 13 orang. Nah. Kemudian. Apa syaratnya. Selain. Kalau yang tadi. Yang kuliah. Biasanya ekonomi juga dilihat. Tapi juga di prestasi. Jadi misalnya. Dia punya. Lomba-lomba. Atau apa ya. Termasuk. Kita juga buka tuh. Ada semacam jalur portfolio. Bisnis. Oke. Misalnya. Kalau ada yang minat. Ada. Satu. Kemarin tuh. Duh. Habis 37. Jadi. Tapi dia. Artinya kan. Dia minat apa. Dia kemasuk di manajemen retail ya. Kita juga fasilitas itu. Silahkan. Silahkan. Informasi yang sangat penting. Iya. Pak Rektor. Ini bahwa. Calon mahasiswa yang ingin berkuliah. Melanjutkan pendidikan di Kalas itu. Sudah disiapkan 13 beasiswa. Cara-caranya sudah gampang. Silahkan mendaftar. Ada 100 kuota yang disiapkan. Iya. Di tahun 2023 ini Pak Rektor ya. Tanda-tanda ini kita. Maksimal itu ya. Maksimal ya. Di silahnya. Kalau penuh tutup. Karena memang terbatas ininya. Waktu pendaftaran untuk. Sudah mulai. Sudah mulai. Biasanya sampai. Sampai. Bisa di September ya. Kita. Masih. Baik. Makasih banyak Pak Rektor untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan. Apa yang kita. Diskusi ini bisa menonton. Untuk penonton. Sekian. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.